ini Kak Ibeng ini konstruksi greenhouse saya saya perlihatkan ya secara detail ini ukurannya 10x20 meter jadi bentangan lebarnya itu 10 meter dan panjangnya ke sini itu 20 meter jarak antar tiang ini kaya tiang tengah ini kita bagi menjadi empat kolom jadi kolom pertama kedua ketiga dan keempat jarak ini space antara tiang satu dan tiang dua ini adalah dua setengah meter 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 begitu juga ke sini itu 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter sampai sana jadi 2,5 meter kita jarak antar tiangnya kaya bisa dilihat sendiri ya ini menggunakan konstruksi kuda-kuda atau segitiga ya seperti itu jadi kalau penjelasan detailnya ya seperti ini kita jadi tiap tiang itu dikasih bahasanya penyangga ini untuk menghubungkan antara tiang ini dengan tiang ini dengan kolom kita kasih penguat kalau kini bahasanya siku kita kasih siku khusus untuk di as tengah ini ya ini tengah-tengah jadi sana 5 meter kita menggunakan dobel tiangnya dobel itu juga dobel setiap pojokan itu juga dobel pinggir dobel, tengah dobel sana pojok juga dobel untuk kekuatannya karena kita bentangannya 10 meter ini tinggi as tengah ini kita sebutnya tinggi ini 5 meter 75 cm jadi ini besi utuh besi utuh 6 meter jadi kita tanam 50 cm sisanya itu utuh seingat saya kita potong sekitar 15 cm kalau tidak salah semakin tinggi lebih bagus tapi untuk kekuatan juga kita pertimbangkan arah angin jadi banyak faktor yang menentukan pembuatan greenhouse karena ini di areal persawaan ya persawaan jadi anginnya ini loss anginnya ini kencang ini kita perlihatkan tuh tuh sawah hamparan semua itu rumah saya kelihatan dari sini jadi ini menggunakan insect net ini mesh berapa ya meshnya ini sangat kecil yang jelas hewan gak bisa masuk tapi ini masih masih bolong segitiganya kita belum tutup secara penuh jadi hewan masih bisa masuk ini masih soil ini kedepan kita bikin wheat mat kita rencana ya rencana kita bikin wheat mat anggurnya kita sistem trellis trellis ye ini baru satu yang kita bengkokkan ini kita buil karena ini ada tanam pertama jenis jari kristal kita ini jarak tanam 2,5 meter jadi antar tiang kita tanam jadi ini masuk sekitar 21 varian karena kita buat 3 baris 3 x 7 21 varian anggur nanti kita masukkan disini 21 pohon maksudnya karena ada yang ganda ada yang 2 misal ini cerni kristal ini juga cerni kristal nanti kita mau satukan disini harapan ini buahnya nanti padat disini pada ngumpul kayak gitu ya oke selamat berakhir pekan hari minggu jangan lupa selalu bahagia selalu bersyukur berdoa dilancarkan rezeki nya oleh Tuhan Yang Mbak Esa oleh Allah Wassalamualaikum Wr Wb Salam ngandur anggur selamat menikmati